Pendekar penyebar maut jelit 18. Oh, bukan main segarnya udara pagi yang kun berseru sambil menghirup udara segar yang masuk dari jendela yang baru saja dibukanya. Wah, dan bukan main pula hebatnya ilmu Yang Hyante tadi Toat Beng Jin dan Tong Ciak Cus yang telah berdiri di ambang pintu itu memuji, sudah sehat benarkah kau, Yang Hyante? Ah, Jiwi Lociampuwe. Jiwi tentu telah menyaksikan permainan Siawte yang jelek tadi, bukan? Hei, siapa berani bilang jelek? Oh, kalau ilmu seperti itu masih juga dikatakan jelek, HMM, orang itu tentu buta. Hehehe, Toat Beng Jin menggoyang-goyangkan tangannya. Lociampuwe tanda tanya. Mana yang lain yang kun mengalihkan pembicaraan yang tak mengenakan hatinya itu? Sudah berangkat semua. Tinggal kita ini, Tong Ciak tersenyum. Tapi Chin Yang Kun tidak ikut tersenyum. Pemuda itu justru tertegun. Tiba-tiba seperti ada yang hilang di dalam dadanya. Bergegas tubuhnya meloncat keluar, menjenguk ke setiap kamar yang malam tadi dipakai oleh Kamsong Ki, Yak Kiong Li dan So Lian Chu. Di kamar yang terakhir ini ia terpaku untuk beberapa lama, seolah-olah dunia ini menjadi sunyi dengan mendadak. Yang Hyante, engkau mencari siapa? Ada apa Toat Beng Jin yang tua itu datang menghampiri? Ah, lociampuwe, mengapa mereka tak pamit kepadaku? Tanda tanya desah yang kun lesu. Pamit? Eh, oh, anu, mungkin mereka segan untuk membangunkan Yang Hyante. Orang tua itu memandang heran. Mengapa mesti pamit segala? Bukankah mereka sama-sama tamu di rumah itu? Dan bukankah mereka itu bukan saudara atau sahabat akrab satu sama lain? Mengapa pemuda ini merasa kecewa tak dipamiti oleh mereka? Sungguh aneh sekali. Dipandang begitu rupa oleh Toat Beng Jin, membuat Chin Yang Kun segera sadar akan kejanggalan dirinya. Maka dengan kikuk pemuda itu cepat-cepat memperbaiki kekeliruannya. Anu, eh, maksud Xiaote, Xiaote belum sempat berterima kasih kepada, kepada Kamlociampuwe, katanya gagap. Oha, tak usahlah. Mungkin bagi Kamlociampuwe hal seperti itu cuma dia anggap sebagai kewajiban saja, Toat Beng Jin membesarkan hati Yang Kun. Tapi, Xiaote juga akan berangkat saja sekarang. Terima kasih atas bantuan dan budi jiwi Lociampuwe, yang mau bersusah-susah merawat Xiaote sehingga Xiaote sekarang dapat sehat kembali. Pada suatu saat nanti Xiaote akan berkunjung ke tempat Lociampuwe untuk minta sedikit ilmu kepandayan. Ah, jangan bergurau. Mana mampu hari mau memberi pelajaran kepada naga. Tapi meskipun demikian aku selalu berharap akan kedatangan Yang Hyante di gedung pusat kami. Tonglociampuwe. Toat Beng Jin lociampuwe. Xiaote mohon diri. Tanda petik. Xin Yang Kun berlutut di depan mereka sebentar, untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Dan sebelum kedua tokoh Im Yang Kau itu datang membangunkannya, Xin Yang Kun telah melesat pergi dengan cepat sekali. Sebentar saja telah lenyap dari pandang mati orang tua itu. Anak-anak muda sekarang banyak yang berwatak aneh sekali lagi Tongciak bergumam. Toat Beng Jin tersenyum. Mungkin watak Tongcu si dulu juga takkan kalah anehnya orang tua itu memberi komentar sambil pergi membawa buntalannya. Seperti orang bingung Xin Yang Kun berjalan bolak-balik mengitari dusun Homa Chun yang besar dan ramai itu. Di dalam hatinya Xin Yang Kun berharap semoga dapat berjumpa dengan Soh Lian Chu. Tetapi sampai matahari naik sepenggalan, gadis yang dia harapkan itu tetap tak diketemukannya. Betul-betul goblok. Mengapa aku tadi lupa bertanya kepada Tongcu si, kemana sebenarnya tujuan gadis itu sesal Xin Yang Kun di dalam hati. Akhirnya bosan juga Xin Yang Kun berjalan kian kemari. Dengan tubuh iemas dan pikiran lesu, pemuda itu menjatuhkan dirinya di bawah pohon pek yang tumbuh lebat di pinggir sungai. Dipilihnya sebuah batu besar yang bagian bawahnya terendam maliran sungai. Sambil merenungi bayangan wajahnya yang terpantul di atas permukaan air, Xin Yang Kun mencoba untuk mengenang kembali saat-saat dia berkumpul dengan Soh Lian Chu. Perkenalan mereka belumlah dapat dikatakan lama, kalau toh hubungan mereka selama itu boleh disebut berkenalan. Soalnya, meskipun mereka setiap hari selalu makan minum bersama, berjalan bersama dan menghadapi bahaya bersama-sama, tetapi mereka tak pernah berbicara atau saling menyapa satu sama lain. Mereka berdua lebih cenderung untuk saling menghindari dan saling membenci. Tapi sebenarnya Xin Yang Kun tidak merasa membenci Soh Lian Chu. Di dalam hati kecilnya, pemuda itu justru merasa suka dan bersimpati. Tetapi, gadis itulah yang membenci Xin Yang Kun dan selalu menghindarinya. Sehingga lambat laun timbul juga perasaan tak puas di hati Yang Kun. Akibatnya, pemuda itu seringkali balas menggoda dan membuat dongkol Soh Lian Chu. Tapi sebenarnya hal itu dilakukan oleh Xin Yang Kun hanya sekedar untuk membalas perlakuan Soh Lian Chu kepadanya. Ah, gila! Tak seharusnya aku terlalu memikirkan gadis cacat itu. Aku bertemu dengan dia baru beberapa hari yang lalu. Aku belum mengenalnya dengan baik. Ya kalau dia orang baik-baik, kalau tidak. Ya kalau dia masih perawan, kalau sudah bersuami atau bertunangan. Ah, 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 Xin Yang Kun berdesah berulang-ulang. Xin Yang Kun bangkit berdiri. Dilihatnya matahari telah naik tinggi. Beberapa buah perahu nelayan telah mulai berdatangan kembali dari tempat pekerjaan mereka. Mereka merapat kembali ke bandar mereka untuk beristirahat siang. Hah, aku harus dapat melupakannya. Harus. Urusanku sendiri masih sangat banyak. Tugas yang diberikan oleh mendiang ayah dan paman-paman ku masih bertumpuk. Aku harus segera menyelesaikannya. Akhirnya Xin Yang Kun menetapkan keputusannya. Dibuangnya segala macam pikiran yang memberatkan dirinya itu jauh-jauh. Kini dengan dada sedikit lapang Xin Yang Kun berjalan menyusuri sungai itu. Sambil melangkah pemuda itu membuat rencana. Pertama-tama ia harus mencari para pembunuh keluarganya. Yang kedua, ia harus mencari cap kerajaan yang ternyata diperebutkan oleh banyak orang pula. Ketiga, dan ini. Yang paling memberatkan perasaan hati Yang Kun, yaitu menegakkan kembali dinasti Xin. Tugas yang ketiga ini yang selalu ditekankan oleh ayahnya dan juga kemudian oleh nenek buyutnya, benar-benar sangat berat untuk dilaksanakan oleh Xin Yang Kun. Pemuda itu sedikit pun tak mempunyai minat untuk menjadi penguasa, apalagi menjadi raja. Sejarah keluarganya yang bergelimang dalam kancah permusuhan, perebutan pengaruh dan kekuasaan, yang akhirnya justru memusnahkan mereka sendiri itu benar-benar sangat dibencinya. Pemuda itu lebih suka hidup tentram dan damai sebagai rakyat biasa. Ah, tugas yang terakhir itu biar ku pikir nanti sajalah. Tanda petik. Pemuda itu menghela nafas. Sekarang yang mula-mula harus kulakukan adalah mencari para pembunuh itu. Dan lobang yang harus aku masuki, agar dapat bertemu dan mendapatkan mereka adalah. Cheng Ya Kang Eblis itulah satu-satunya petunjuk yang ku peroleh. Mengingat nama Cheng Ya Kang pemuda itu iantas teringat pada cerita Yap Kiong Li. Dan begitu mengingat cerita Yap Kiong Li, Yang Kun juga lantas teringat pula cerita sahabatnya, Chiu Seng Kun. Menurut cerita Yap Kiong Li kemarin, Iblis Gundul itu menjadi anggota sebuah kelompok yang bermaksud akan menggulingkan kekuasaan Kaisar Han. Kelompok itu dipimpin oleh seorang aneh bernama Hek Eng Chu. Dan menurut cerita dari Chiu Seng Kun, orang berkerudung hitam ini sudah bersiap diri menyusun sebuah kekuatan besar yang ditempatkan di mana-mana. Dalam ambisinya untuk menjadi Kaisar, tokoh misterius itu juga telah berusaha untuk mendapatkan pusaka cap kerajaan. Jadi kemungkinan besar memang kelompok itulah yang dimaksudkan oleh ayah dan paman-pamannya. Sebuah kekuatan besar yang memusuhi keluarganya dan mau. Merampas cap kerajaan, Chiu Yang Kun berkata di dalam hati. Kini sudah terang bagiku, siapa lawan yang mestiku hadapi, Yang Kun melangkah sambil menggeram. Tangannya meraih sebatang ranting kemudian meremasnya hingga hancur, lalu dibuangnya ke sungai. Ke copak. Eh ii, kurang ajar. Mengintip orang sedang mandi, kau yaa tanda tanya. Haa tanda tanya Chiu Yang Kun terperangah, lalu cepat-cepat menghindar ketika dilihatnya seorang wanita muda sedang merendam diri di tepian sungai yang dangkal. Tapi belum juga pemuda itu sempat melangkah lebih jauh lagi, dari atas pohon tiba-tiba meloncat turun seorang iaky laki tampan menghadang di depannya. Pakaian orang itu sangat baik dan bersih, sementara wajahnya yang tampan itu juga dirawat dengan baik. Terlalu baik malah, sehingga berkesan sebagai seorang yang sangat pesolek. Usianya sudah tidak muda lagi, tapi matanya masih bersinar nakal dan genit. Ahaha, pengintip perempuan yang goblok. Tidak begitu caranya mengintip wanita yang sedang mandi. Hahaha kau. Ini benar-benar pemuda canggung yang masih ingusan datang-datang orang itu sudah mengolok-olok Chiu Yang Kun. Tentu, saja Chiu Yang Kun menjadi marah. Aku tidak mengintip bentaknya keras. Tapi orang itu justru tertawa semakin terpingkal-pingkal. Apalagi ketika tampak olehnya wajah Chiu Yang Kun yang merah padam. Hoho, tidak usah malu. Aku dulu juga begitu. Ketika mengintip yang pertama kalinya, aku juga ketahuan tetanggaku, hoho. Aku menjadi malu bukan main, saking maluku, aku jadi macu gelap. Ku bunuh tetanggaku yang sial itu. Keparat. Aku tidak sekotor pikiran Mucin Yang Kun benar-benar naik pitam. Tangannya diulur ke depan untuk mencengkeram baju orang bermulut kotor itu. Ternyata orang itu juga gesit sekali. Tubuhnya berputar tiga kali ke kanan, dan serangan Yang Kun menemui tempat kosong. Hohoho, ternyata engkau juga kalap seperti aku dulu. Hanya sayang yang kau ketemukan sekarang bukan tetanggaku itu, tapi seorang hantu pencabut nyawa, hehehe. Aku tidak peduli hantu atau bukan, tapi kalau kau tak mencabut kata-katamu yang kotor itu, kau akan ku lempar ke dalam sungai Yang Kun memukul dengan tangan kiri ke arah kepala. Lagi-lagi orang itu mengelak dengan berjongkok. Cuma kali ini dia tidak tinggal diam dan membiarkan dirinya diserang terus-menerus oleh Yang Kun. Mendadak dari bawah orang itu menotok jalan darah tiateng hiat di ketiak Yang Kun. Bersamaan dengan itu dari mulutnya juga menyembur asap putih bergulung-gelung, persis seorang perokok yang menyemburkan asap dari pitpanya. Shin Yang Kun meloncat ke belakang, sehingga totokan dan semburan asap itu luput dan tak mengenai dirinya. Meskipun demikian hati pemuda itu menjadi kaget juga. Ternyata lawannya seorang yang berwatak licik dan berbahaya. Sekilas tercium bau yang memabokan pada asap tadi. Orang itu tidak mengejar Shin Yang Kun. Sambil tertawa dia menimang-nimang sebuah hun cewe, pipa tembakau, panjang yang berasap pada ujungnya. Haa, kau terkejut katanya. Sikapnya sangat memandang rendah sekali. Diam-diam Shin Yang Kun mengerahkan leong cuikengnya, sehingga tulang-tulang di badannya terdengar berkerotokan. Sekejap orang yang memegang hun cewe itu. Mengerutkan dahinya, lalu melangkah setindak ke belakang ketika tiba-tiba dirasakannya ada hawa dingin yang menghembus ke arah dirinya. Senyumnya hilang. Dengan perasaan tegangnya menatap Shin Yang Kun. Hah sambil mementak Yang Kun memukul ke perut lawanlah mengerahkan sepertiga dari seluruh tenaga saktinya. Perbawanya sungguh mengiriskan. Untunglah orang itu telah bercuriga sejak tadi. Maka begitu Shin Yang Kun memukul dengan disertai hembusan angin dingin, cepat-cepat ia menjejakan kakinya ke atas tanah. Tubuhnya segera melayang tinggi ke atas melewati kepala Shin Yang Kun. Sambil melayang tak lupa orang itu menyedot pipa hun cewe-nya, dan kemudian sebelum kakinya turun di belakang Shin Yang Kun, pipa tembakau yang panjang itu menyabet ke arah tengkuk lawannya. Wuut Shin Yang Kun melangkah setindak ke depan, sehingga sabetan pipa itu melayang lewat, kemudian tubuhnya berputar dengan cepat. Berbareng dengan mendaratnya kaki lawan di atas tanah, Shin Yang Kun mengirim pukulan lagi ke arah pinggang. Sekali lagi pemuda itu cuma mengerahkan sepertiga dari tenaga saktinya. Sebenarnya orang itu dapat mematahkan serangan Shin Yang Kun dengan menarik sikunya ke belakang. Tapi orang itu ternyata tak mau melakukannya. Sekali lagi dia tak mau adu tenaga dengan membenturkan siku itu ke arah pukulan Yang Kun. Orang itu benar-benar berhati-hati sekali, sehingga akhirnya justru Shin Yang Kun yang menjadi kesal dan tak sabar. Maka ketika dengan tubuh miring orang itu meloncat menjauh, Yang Kun cepat mengerahkan Kim Cho A. Ihoatnya. Hai It. Lengan itu bertambah panjang sejangkau jauhnya, sehingga lawan yang merasa telah terbebas dari jangkauan Yang Kun. Itu menjadi kaget setengah mati. Ternyata pukulan yang telah dihindari itu masih saja mengejarnya. Dengan muka pucat orang itu bergegas melangkah Iyagi ke belakang. Tapi sungguh hampir pingsan rasanya ketika lengan itu masih saja mengikutinya. Hampir saja orang yang bersenjata hauncuwe itu berteriak. Tapi sebelum ada suara yang keluar dari mulutnya, tubuhnya telah terangkat ke atas, dan di lain saat badannya telah terlempar ke dalam sungai. Biur. Hei, ada apa di sini? Apakah yang terlempar ke arah sungai tadi? Apakah, oh, kau. Tukang ngintip tiba. Tiba seorang wanita bermuka cantik dan manis datang menghampiri Chin Yang Kun. Pakainya berwarna hitam, rambutnya disanggul tinggi seperti seorang putri istana. Usianya mungkin sudah lebih daripada 30 tahun, tapi oleh karena selalu dirawat dengan baik, maka kelihatannya seperti seorang gadis remaja saja. Chin Yang Kun mengenali wanita yang baru saja tiba itu sebagai wanita yang tadi dilihatnya sedang berendam di dalam sungai. Mengingat wanita itu yang membuat gara-gara hingga ia sampai berkelahi dengan seseorang, maka Chin Yang Kun segan untuk melayani. Tanpa mengeluarkan perkataan sepatah pun ia melesat pergi meninggalkan tempat itu. Tunggu. Wanita ini berkelebat cepat mendahului Chin Yang Kun dan menghadang di mukanya. Terpaksa pemuda itu berhenti melangkah. Ditatapnya wanita cantik itu dengan seksama. Maaf, apa maumu? Mengapa menghentikan langkahku Yang Kun bertanya dengan suara kaku? Hei, mengapa malahan engkau yang menjadi marah? Seharusnya akulah yang menjadi marah. Engkau mengintip. Aku, lalu kawanku yang menegurmu kau lemparkan ke dalam sungai, bagaimana ini? Apakah kau mau main pukul dan ingin mau menang sendiri? Huh? Siapa ayar mengintip engkau? Jangan terlalu sombong dan besar perasaan. Apa? Kau maki aku sombong? Kau maki aku besar perasaan? Kurang ajar. Kau memang layak diberi pelajaran wanita itu berseru marah. Telapak tangannya menampar ke arah pipi Chin Yang Kun. Tapi dengan mudah pemuda itu mengelakannya, lalu tubuhnya melejit ke samping dan berusaha lari meninggalkan tempat itu. Tapi wanita itu tak mau melepaskannya begitu saja. Dengan lincah ia mengejar. Lalu dari belakang, tangan kanannya menghantam ke arah punggung Chin Yang Kun. Chin Yang Kun terpaksa meloncat ke kiri. Tapi secara tak terduga kaki lawannya melayang ke atas, menghantam keselangkangannya, sehingga akibatnya Chin Yang Kun terpaksa berjungkir balik ke belakang lagi. Dan belum juga kakinya berdiri tegak, wanita itu sudah mengejar pula dengan tendangan berantainya. Mau tak mau Chin Yang Kun terpaksa mengelak mundur lagi. Repotnya bukan main. Kini Chin Yang Kun benar-benar hilang kesabarannya. Berhenti. Atau ku lempar pula kau ke sungai pemuda. Itu menghardik. Eee, mengancam. Coba saja kalau mampu. Siaw KWI. Berhenti tiba-tiba orang yang tercebur ke dalam sungai tadi muncul dan berteriak ke arah wanita itu. Wanita cantik yang dipanggil dengan nama Siaw KWI itu benar-benar mematuhi perintah tersebut. Ada apa? Mengapa kau melarang aku membunuh dia? Protesnya penasaran. Jangan gegabah. Dialah yang telah membunuh Togu dan Wan Ho Hengte. Orang itu berseru sambil mengebut-ngebutkan bajunya yang masah. Pipa tembakaunya yang panjang itu ia ketuk-ketukan pada pahanya supaya kering. Haa Siaw KWI terbelalak. Kau tidak main-main. Aku tidak main-main. Pekpi Siaw KWI, hantu cantik berlengan seratus. Bagaimana kau mengetahbinya? Sudahlah. Kau turut saja kata-kataku laki-laki bersenjata. Huncuwe itu menarik lengan Pekpi Siaw KWI. Saudara, maafkan kekasaran kami tadi. Kami cuma bermaksud mencoba orang yang telah mampu membunuh dua orang jago kami. Ternyata saudara memang lihai sekali. Oha, ya bolehkah kami mengetahui nama dan gelar saudara? Tanda tanya. Chin Yang Kun mengendorkan urat-uratnya yang tegang. Namun demikian ia tetap selalu waspada. Bagaimanapun juga ia belum mengenal mereka dengan baik. Apalagi mereka ternyata adalah kawan dari orang yang terbunuh di restoran itu. Kalau sekarang mereka bersikap halus dan mau mengalah, hal itu cuma disebabkan karena mereka takut atau segan pada kepandainya. Lain tidak. Maka dia harus tetap berhati-hati. Jadi, jiwi ini kawan-kawan dari orang yang terbunuh itu Chin Yang Kun menegaskan. Maaf, aku terpaksa membunuh mereka, karena merekalah yang mengepung aku dan mendesaku. Tentang nama, panggil saja aku Yang Kun. Tak punya gelar atau nama besar yang lain. Apakah kalian mau membalas denam? Ah, tidak. Tidak. Mana aku berani? Kami justru ingin berkenalan atau bersahabat, kalau boleh orang yang bersenjata. Tauncuwe itu berkata hati-hati. Hai, kau ini bagaimana sih? Sudah gila kau barangkali? Kawan sendiri telah dibunuh. Kau malah mengajaknya bersahabat Pek P. Siow Kwei menarik lengan kawannya. Kau lah yang gila dan buta. Apa gunanya melawan orang yang berkepandaian melebihi kita? Ingin bunuh diri? Sudahlah kau turut saja aku, laki-laki itu mencubi tangan kawannya. Dan lagi kawan-kawan kita sendirilah yang membuat kesalahan, bukan saudara ini. Tanda petik. Sudahlah, kalian jangan bercekcok. Temanmu yang mati itu memang telah salah mengenali aku dan kawan-kawanku. Temanmu menyangka kami akan menyerang Tan Wang Wei, padahal sama sekali tidak. Buat apa kami menyerang orang yang tak kami kenal? Wah, kau dengar itu? Saudara yang ini bukan anggota rombongan Kesim Siow Hiap, laki-laki itu menoleh kepada Pek P. Siow Kwei. Oh, tahu aku sekarang. Jadi kalian ini sedang menunggu rombongan Kesim Siow Hiap. Oleh karena itu ketika teman kalian melihat rombonganku, mereka menyangka bahwa rombongan Kesim Siow Hiap telah tiba. Begitukah? Betul laki-laki bersenjata huncue itu mengangguk. Ahaha, kalau begitu kasihan sekali kematian orang-orang. Itu. Mereka mati karena kesalahpahaman. Aku sungguh berdosa sekali, Shin Yang Kun menyesali diri. Ah, Yang Si Chu tidak bersalah. Kawan-kawankulah yang terlai ubodoh dan buta. Terima kasih. Tetapi aku pun ikut bersalah dalam hal ini. Coba aku lebih sabar sedikit dan merundingkannya dengan baik, ku kira kesalahpahaman itu takkan sampai terjadi. Ketiga orang itu berdiam diri untuk beberapa saat, seolah-olah mengenangkan nasib orang yang telah meninggal dunia itu. Yang Si Chu tanda seru akhirnya laki-laki bersenjata huncue itu menyapa perlahan. Maukah Yang Si Chu ku bawa ke tempat kawan-kawanku? Marilah kita jernihkan kesalahpahaman antara kita ini di sana. Biarlah mereka mengetahui atau menyadari kesalahan mereka dan biarlah mereka meminta maaf kepada Yang Si Chu. Benar, saudara Yang, kalau saudara Yang mau ke tempat kami dan menerangkan sendiri kesalahpahaman ini, ku kira semuanya akan menjadi beres. Tak ada lagi dendam-dendam di antara kita, Pek P. Siow K. W. I. ikut memujuk Shin Yang Kun. Urat-urat Shin Yang Kun kembali tegang untuk sesaat. Ada dua kemauan yang saling bertentangan di dalam hatinya. Keinginan untuk meluluskan permintaan orang itu dan membereskan semua kesalahpahaman mereka, serta keengganan untuk mendatangi tempat yang berbahaya itu, demi keselamatan dirinya. Agaknya laki-laki itu dapat membaca pikiran Shin Yang Kun. Oleh karena itu dengan lantang ia berkata, Apakah Yang Si Chu belum mempercayai aku? Kalau umpamanya Yang Si Chu memang tidak percaya kepadaku, lalu apa yang harus ditakutkan pada diriku ini? Tadi aku baru saja saudara kalahkan. Padahal aku adalah kepala dari semua pengawal Tan Wang Wei. Nah, kalau kepalanya saja dapat saudara tundukan, lalu apa yang mesti ditakuti pada anak buahnya? Bagaimana saudara Yang P. Siow K. W. I. ikut mendesak? Baiklah. Mari kita berangkat. Shin Yang Kun mengangguk dengan dada tengadah. Terima kasih Pak P. Siow K. W. I. dan laki-laki itu saling melirik, kemudian Sambiei tersenyum penuh arti mereka menyatakan rasa terima kasih. Bertiga mereka berjalan menyusuri tepian sungai itu ke arah bandar yang berada di pinggir dusun. Orang-orang di atas perahu yang lewat ataupun para pejalan kaki yang kebetulan berpapasan dengan mereka, tentu menyapa dan memberi hormat kepada P. Siow K. W. I. dan laki-laki pemegang Hun Cu. W. I. itu. Jiwi sangat dihormati orang di dusun ini. H. M. M. Siapakah sebenarnya Jiwi ini? Siapa pula Tan Wang Wei itu? Mengapa saudara sampai bentrok dengan Kehsim Siow Hiap yang terkenal itu sambil berjalan Shin Yang Kun bertanya tentang mereka? Laki-laki itu tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan tersebut secara langsung. Ah, mengapa terburu-buru? Sebentar lagi saudara tentu akan mengerti sendiri. Mereka melewati bandar tempat menambat perahu di pinggir dusun. Tempat itu sangat ramai dan penuh dengan sampan dan perahu. Beberapa orang pengawal atau tukang pukul yang bersenjata golok tampak menyongsong mereka. Salah seorang dari mereka segera membungku. Tan Wang Wei telah menunggu tuan berdua sejak tadi, katanya memberi ia poran. Apakah rombongan Kehsim Siow Hiap telah tiba belum? Beberapa waktu kemudian mereka sampai ke sebuah rumah yang besar, luas, indah dan sangat megah. Bangunan itu didirikan menghadap ke arah sungai, sehingga kesan kemegahannya sungguh amat menonjol dengan ruang pandangan yang sangat luas. Pagar temboknya disusun dari bata merah setinggi 2 meter lebih, meskipun begitu toh tetap tidak bisa menutupi bangunan gedungnya yang tinggi. Di pintu gerbang masuk mereka disongsong pula oleh para penjaga yang berseragam lengkap, lalu diantar melalui halaman depannya yang amat luas. Para penjaga itu berhenti di bawah tangga pendapa dan mempersilahkan mereka naik ke atas. Laki Iyaki bersenjata Hun Chu Wei itu mendahului naik tangga, diikuti oleh Pak Pi Siow Kwei dan Chen Yang Kun. Di atas pendapa mereka telah dinantikan oleh para jagoan pengawal yang dikumpulkan Tan Wang Wei, diantaranya Hui Chio Tuseng, Hou Hou Lem Hui dan Ngo Kui Sui. Ketika orang-orang itu melihat kedatangan Chen Yang Kun, mereka langsung berpencar dan menghunus senjata masing-masing. Berhenti tidak ada lawan di sini, semuanya adalah kawan. Tanda seru. Kalian mundurlah laki-laki berhuncuwe itu meloncat ke depan dan berteriak keras. Jai Hwe Atto Atbeng Kwei, hantu cabul pencabut nyawa. Plepi Siow Kwei. Itulah pemuda yang telah membunuh kawan-kawan kita Hui Chio Tuseng balas berteriak. Kalian keliru. Duduklah. Mari kita bicarakan dengan hati dingin orang bersenjata huncuwe yang dipanggil dengan sebutan Jai Hwe Atto Atbeng Kwei itu menarik lengan Hui Chio Tuseng dan kawan-kawannya ke kursi. Lalu sambil berbisik lirih Jai Hwe Atto Atbeng Kwei menepuk bahu Hui Chio agar menuruti saja segala perintahnya. Sementara itu Lam Hui menatap Chen Yang Kun dengan rasa tak keruan. Menurut Hui Chio, pemuda itulah yang telah membunuh Togu dan Wan Ho Hengte dengan ilmu yang amat mengerikan. Sebuah ilmu siluman yang bisa memanjangkan dan memendekan anggota badan. Padahal kepandainya masih berada di bawah ketiga orang yang telah mati itu. Oleh karena itu betapa kecut hatinya bila ia teringat akan lagaknya dulu ketika bertemu dengan pemuda itu di warung Hao Chi. Mari. Marilah duduk, yang si Cu Jai Hwe Atto Atbeng Kwei mempersilahkan Chen Yang Kun. Dengan wajah tenang tanpa perasaan khawatir sedikit pun Chen Yang Kun duduk di atas kursi yang disediakan untuknya. Lalu dengan tenang pula, pemuda itu menatap orang-orang yang berada di sekitarnya satu persatu. Ketika pandangannya jatuh pada Lam Hui, orang bertubuh tinggi besar yang semula sangat garang itu tiba-tiba menggigil. Rasanya matu itu mencorong menyilaukan bagi Lam Hui, seperti sorot matahari yang menimpa mukanya. Saudara Tuseng, Lam Hui dan Ngokui Sui, Jai Hwe Atto Atbeng Kwei berdiri dan mengawasi kawan-kawannya. Sekarang aku mau bertanya kepada kalian siapa. Sebenarnya lawan yang sedang kita tunggu-tunggu itu. Hui Chio Tuseng, Hou Kaha Olem Hui dan Ngokui Sui saling memandang dengan bingung. Mereka benar-benar tak mengerti, apa maksud Jai Hwe Atto Atbeng Kwei bertanya tentang hal yang telah mereka ketahui bersama itu? Bukankah semua sudah tahu bahwa mereka sedang menantikan kedatangan ke Sim Sia Woi Yap? Ayo, katakan. Mengapa diam saja? Katakan, siapa lawan yang kita tunggu-tunggu itu? Jai Hwe Atto Atbeng Kwei, kau ini aneh benar. Bukankah kau juga sudah tahu kalau kita sedang menantikan ke Sim Sia Woi Yap Tuseng menjawab? Nah, ternyata kalian masih ingat juga. Lalu, apa yang akan kalian perbuat kalau ada rombongan lain yang bukan rombongan ke Sim Sia Woi Yap lewat di dusun ini? Hanya sekedar lewat saja. Apakah rombongan itu akan kalian hantam juga? Huh, apa gunanya kita menghantam mereka? Cuma mencari kesulitan sendiri saja. Baru berhadapan dengan ke Sim Sia Woi Yap saja kita sudah kehilangan kawan. Mengapa kita harus menambahnya dengan musuh-musuh yang lain? Hwi Chio Tuseng menjawab tegas. Jai Hwe Atto Atbeng Kwei tersenyum, lalu melangkah mendekati tuseng. Matanya menatap jago tombak itu lekat-lekat. Lalu mengapa kau menyerang juga rombongan yang sicur ini? Apakah kalian sudah yakin kalau mereka itu rombongan dari ke Sim Sia Woi Yap? Ini, ini, aku tak tahu tanda seru tuseng menjawab dengan gagap. Nah, ketahuilah sekarang. Yang sicur ini bukan orangnya ke Sim Sia Woi Yap. Jadi kalian kemarin telah keliru sangka. Tapi, tapi apa buktinya kalau dia bukan orangnya ke Sim Sia Woi Yap? Nah, ternyata kalian masih dapat berpikir juga sekarang. Tapi, mengapa kemarin kalian tak punya pikiran untuk membuktikan terlebih dahulu, siapa sebenarnya dia? Kalian langsung main labrak saja, dan akibatnya, kalian sendiri yang rugi. Ternyata yang kalian tabrak adalah Gunung Karang. Jai Hwe Atto Atbeng Kwei kembali ke kursinya. Meskipun banyak yang belum puas, tapi tak seorang pun yang berani bersuara. Mereka memendam saja perasaannya, hanya kadang-kadang saja mereka melirik ke arah Chin Yang Kun. Akhirnya tak enak juga perasaan pemuda itu kalau cuma berdiam diri saja. Perlahan-lahan ia bangkit dari tempat duduknya. Cui sekalian. Aku tahu bahwa Cui belum percaya kepada aku. Tapi sebenarnya lah apa yang dikatakan oleh Jai Hwe Atto Atbeng Kwei tadi, aku bukan anak buah Gah Sim Sia Woi Yap. Aku memang tidak mempunyai bukti. Tapi aku dapat membuktikannya bila Gah Sim Sia Woi Yap berada di sini. Nah, sekarang terserah kepada Cui semua. Percaya atau tidak? Tidak percaya pun aku juga tidak peduli. Aku siap menghadapi siapa saja. Tak seorang pun berani berkutik, Gou Kwi Sui memandang Lem Hwi, Lem Hwi yang tinggi besar itu memandau Kwi Chio dan Jai Hwe Atto Atbeng Kwei. Tapi dua orang pentolan pengawal ini juga diam saja menundukkan muka. Nah, memang sebaiknya begitu tiba-tiba peti siap. Kwei memecahkan kesunyian tersebut. Memang sebaiknya Yang Sichu berada di tempat ini dahulu untuk membuktikan bahwa dia bukan anak buah Gah Sim Sia Woi Yap. Nanti setelah Gah Sim Sia Woi Yap datang, Yang Sichu dapat pergi. Dengan bebas. Hahaha, benar. Benar. Aku sepakat Jai Hwe Atto Atbeng Kwei bersorak. Hei. Hei. Ini, aku, Shin Yang Kun berusaha untuk mencegah keputusan itu. Sudahlah, Yang Sichu. Duduk sajalah yang baik, kami akan menjamu Yang Sichu seperti kami menjamu tamu kehormatan kami. Hei, pelayan. Keluarkan meja jamuan selengkap-lengkapnya Jai Hwe Atto Atbeng Kwei berteriak ke dalam. Ah, Shin Yang Kun berdesah kikuk. Dan seperti telah dipersiapkan sebelumnya, dari dalam lantas terlihat beberapa orang gadis keluar membawa nampan berisi segala macam makanan. Dengan cekatan mereka menata meja itu tanpa bersuara. Sekejap saja semuanya telah siap. Bagus. Bagus. Ada tamu agung rupanya. Marilah. Kalau begitu aku tan hok akan ikut menikmati jamuan ini. Tanda petik. Dari dalam tiba-tiba muncul seorang lelaki gagah berpakaian sangat indah. Usianya sekitar 45 tahun. Rambut di atas pelipisnya telah memutih. Begitu juga yang berada di atas ubun-ubunnya. Sebatang pedang panjang tergantung pada pinggangnya. Tan Wang Wei. Tan Wang Wei tanda seru semuanya berdiri menyambut orang itu. Silahkan. Silahkan. Jangan sungkan-sungkan. Ah. Siapakah tamu kita kali ini? Jai Hwe atau At Beng Kwe menyongsong Tan Wang Wei dan membawanya ke dekat Shin Yang Kun, lalu memperkenalkannya satu sama lain. Yang Si Chu, beliau ini adalah pemilik rumah ini. Beliau bernama Tan Hwe atau Tan Wang Wei. Tanda petik. Shin Yang Kun membungkuk sambil merangkapkan kedua belah telapak tangannya di depan dada, tapi mulutnya tetap diam tak bersuara. Sebaliknya ketika namanya disebut oleh Jai Hwe atau At Beng Kwe dan diperkenalkan kepada tamu rumah, Tan Wang Wei menyambutnya dengan sangat hormat dan gembira sekali. Oha, Yang Siaphiap rupanya. Aku telah mendengar tentang kehebatanmu dari Hwe Chiyotuseng kemarin. Katanya seorang diri engkau dapat mengalahkan dan membunuh Togu dan Wang Ho Hengte. Aku benar-benar sangat kagum kepadamu. Ilmu kepandayanmu tentu tinggi sekali. Dan, Tan Wang Wei paling suka berteman dengan jago silat yang berkepandayan tinggi. Tapi Siaphii yang sedari tadi cuma diam saja, tiba-tiba menyaut. Benar. Aku memang sangat senang dan menghargai orang-orang yang hebat, seperti Yang Siaphiap ini pula. Maka dari itu aku akan bergembira pula hari ini apabila dapat bersahabat dengan Yang Siaphiap. Hei, mengapa pula sampai tak bisa? Marilah kita makan dan minum untuk merayakan persahabatan kita ini. Jai Hwe atau At Beng Kwe segera berseru sambil menyambar cawan arak yang berada di depannya. Yang Iain lain segera mengikutinya pula. Terpaksa Chen Yangkun melayani kegembiraan mereka. Apalagi sejak kemarin ia memang belum makan sama sekali. Ia menerima saja setiap mereka menawari makanan dan minuman, sehingga akhirnya ia menjadi mabuk dan kekenyangan. Pemuda itu bangkit dari kursinya, lalu dengan sempoyongan ia berjalan ke dalam rumah. Marilah ku bantu pergi ke kamarmu, Yang Si Chu. Pek P. Siow Kwe meloncat mendekati. Tangannya meraih ke arah pinggang Chen Yangkun. Meskipun sedang dalam keadaan mabuk ternyata pemuda itu tetap sulit sekali untuk didekati orang. Beberapa kali Pek P. Siow Kwe berusaha menyambar lengan atau pinggang Chen Yangkun untuk membantunya pergi ke kamar, tapi selalu tak berhasil. Biarpun sempoyongan, gerakan kaki dan tangannya masih sangat gesit dan cepat bukan main. Jajangan dekati Aaku. Aku mau, mau tidur sesebentar. Si Siapaye yang mendekati aku akan kubunuh seperti-seperti ini. Hiyaat. Pemuda itu mencengkeram ke arah ubun-ubun Pek P. Siow Kwe tapi karena sempoyongan sasarannya menjadi berubah ke arah pundak. Meskipun demikian serangan tersebut juga tidak kalah berbahayanya dengan sasaran semula. Kalau kena, tak pelak lagi wanita cantik itu tentu akan menjadi cacat badan seumur hidupnya. Oleh karena itu Pek P. Siow Kwe juga tidak berani semirono melayani serangan itu. Wanita itu mengerahkan segala kemampuannya, lalu dengan cepat memiringkan tubuhnya ke kanan sehingga cengkeraman Chin Yang Kun mengenal tempat kosong. Kemudian sebelum pemuda itu sempat menarik lengannya, Pek P. Siow Kwe bergegas menabas lengan tersebut dengan sisi telapak tangannya. Tapi entah karena sedang mabuk atau karena memang sudah tak sempat lagi, Chin Yang Kun tak berusaha mengelakkan serangan tersebut. Sebaliknya pemuda itu justru membaranginya dengan sapuan kakinya ke arah kuda-kuda lawan. Pek P. Siow Kwe menyangka bahwa Chin Yang Kun memang benar-benar sudah mabuk, maka hatinya menjadi gembira bukan main. Wanita itu sudah membayangkan bahwa sekejap lagi pergelangan tangan Chin Yang Kun akan terlepas persendiannya dan selagi pemuda itu merasakan kesakitan, ia akan segera mencengkeram lengan tersebut dan kemudian membantingnya ke atas lantai. Bluk! Dan semuanya akan bertepuk tangan untuknya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat wanita itu hampir pingsan karenanya. Pada benturan pertama, bukanlah Chin Yang Kun yang terlepas persendian tulangnya, tapi P. Siow Kwe sendirilah yang menjerit setinggi langit. Serasa remuk seluruh tulang lengan wanita itu ketika membentur lengan Chin Yang Kun yang keras bagai besi baja. Dan selagi rasa sakit itu masih mencengkam tubuhnya, wanita itu menjerit pula sekali lagi ketika mendadak tubuhnya terangkat ke atas, kemudian terbanting kembali ke lantai dengan kerasnya. Serasa ada seribu bintang yang tiba-tiba datang mengerumuninya. Pusing! Selesai menyapu kakil lawan Chin Yang Kun sendiri lalu sempoyongan menabrak meja, sehingga meja yang penuh terisi makanan dan minuman itu terguling jatuh menumpahkan seluruh isinya. Seguci arak yang masih penuh terlontar dari meja itu dan pecah ketika menimpa kepala Chin Yang Kun. Isinya tumpah membasahi tubuh Chin Yang Kun dari ujung rambut sampai ke dalam sepatunya. Heheh, segar. Segar sekali. MMM, mandi arak wangi memang segar sekali. Pemuda itu tertawa terkekeh-kekeh sambil menjilati arak yang mengalir di atas bibirnya. Kaki yang belum dapat berdiri tegak itu tiba-tiba melangkah kembali ke Tempat pek pisau KWI masih terbaring kesakitan. Tangannya terkepal, siap untuk memberi pukulan terakhir. Jai HW atau atbeng KWI dan kawan-kawannya terlonjak kaget dari kursinya melihat bahaya yang akan menimpa sekutu mereka itu. Seperti mendapat aba-aba mereka melesat bersama-sama ke arah pek pisau KWI. Jai HW atau atbeng KWI yang tak pernah lekang dari hujuenya, melemparkan senjata andalannya itu ke arah Chin Yang Kun. Begitu juga yang dilakukan oleh Wei Chiyotuseng. Orang yang sangat terkenal karena tombak terbangnya itu melontarkan senjatanya berbareng dengan Jai HW atau atbeng KWI. Dan kedua senjata tersebut melesat bagai kilat, menyongsong langkah Chin Yang Kun. Siut, siut, ceep, ceep, semuanya ternganga. Dua buah senjata yang melesat dengan dasyat itu ternyata disambar dengan amat mudah oleh Chin Yang Kun, seakan-akan benda berbahaya itu cuma barang mainan baginya. Hanya karena kakinya memang sempoyongan sejak tadi, maka begitu berhasil menangkap senjata yang terlontar dengan kekuatan tinggi itu, Chin Yang Kun langsung terjengkang dan berguling-guling di atas si antai. Tapi itu pun hanya sekejap, karena sesaat kemudian tubuh pemuda itu telah melenting ke atas, terus menerkam ke arah orang-orang yang mendatanginya. Dan orang-orang yang mau menolong pekpi siau KWI itu juga bersiap-siap menghadapi pula. Mu-u-ut, siu-u-ut, plak-beluk, beluk. Tujuh orang pengawal pilihan dari Tan Wangwe itu berjatuhan bagaikan buah kelapa yang dipungut dari tangkainya. Mereka terkapar bergelimpangan di lantai dengan mulut mengaduh-aduh kesakitan. Sungguh menakjubkan. Seorang diri, sedang mabuk pula tapi dalam satu gebrakan. Telah mampu menjatuhkan semua musuh-musuhnya. Nah ini, hik-hik, ini cuma peringatan sah saja untukkah kalian, hik. Lain kali, jjj jangan dekati aku lagi. Eh, Tan Wangwe ayo hantarkan aku ke kamarmu. Baik. Baik Tan Hoi tersentak kaget. Wajahnya pucat, seolah-olah tak percaya pada kejadian itu. Orang-orang yang diakumpulkan untuk menghadapi Kasim Xiao Hiap ternyata telah disikat oleh pemuda itu dalam satu gebrakan. Sungguh tak masuk di akal. Setelah mengantar Qin Yang Kun ke kamarnya, Tan Hoi bergegas keluar kembali menemui para pengawalnya. Orang-orang itu segera ditolongnya. Gou Kui Sui Yang Wee Kangnya paling rendah terpaksa harus minum obat, karena pukulan Qin Yang Kun ternyata mengandung racun. Gila. Anak itu kepandainya sungguh dasyat Tan Hoi berkata heran. Aku juga merasa heran. Dulu ayahnya tak sehebat dia. Maka ketika kemarin Tuong Tan menugaskan aku untuk membawanya kemari, aku menjadi salah hitung. Tadi siang tubuhku telah dilemparkannya ke dalam sungai seperti ini tadi, Jai Hwe atau At Beng Kwei bersungut-sungut. Baiklah. Sekarang kita teruskan rencana kita itu. Kita harus bisa memergunakan kelihayanya itu untuk melawan Kasim Xiao Hiap. Sekarang yayarlah aku sendiri yang membujuknya, Tan Hoi berbisik ke telinga Jai Hwe atau At Beng Kwei. Tan Hoi lalu berlari kembali ke dalam rumah. Ia melayani sendiri keperluan Xin Yang Kun. Dengan tekun hartawan itu menunggui sendiri di dekat pembaringan Xin Yang Kun. Kemudian diajaknya berbicara dan mengobrol. Oleh karena Xin Yang Kun masih dalam keadaan mebuk, maka kata-kata. Yang keluar dari mulutnya pun juga tak beraturan dan asal bicara saja. Apa yang terpikir langsung keluar dari mulutnya. Sama sekali pemuda itu tak memikirkan, di mana dia kini sedang berada. Di tempat kawan atau lawan, berbahaya bagi keseiamatannya atau tidak. Yang dirasakan oleh Xin Yang Kun pada saat itu cuma tubuhnya terasa enteng dan ringan sekali, seakan-akan ia mau terbang di bawah angin. Tan Hoi, kau benar-benar kaya sekali. Hik, pemuda itu memanggil nama si tuan rumah dengan enaknya, seolah-olah memanggil pelayannya saja. Rumahmu, Hik, rumahmu. Bagus sekali, perabotannya pun bukan main indahnya. Semuanya terbuat dari emas. Tapi, Hik, kenapa sepi sekali? Di mana keluargamu? Maksudku, istri dan anak-anakmu? Yang kulihat sedari tadi cuma para pelayan dan Hik, para pengawalmu saja. Tiba-tiba terdengar suara Tan Ho menghela nafas berat. Beberapa saat lamanya orang kaya itu tak menjawab pertanyaan Xin Yang Kun, sehingga Xin Yang Kun yang belum sadar dari mabuknya itu menjadi haran. Eh, kau kenapa? Mengapa diam saja? Oha, kau sedang sedih. Hahaha, Hik. Ayoh, dong, jawab. Takut dengan kehsim siau liap. Haha, jangan khawatir. Asal aku. Hiahik masih berada di sini semuanya tanggung beres. Sekejap pair muka Tan Ho tampak berseri gembira, tapi sekejap kemudian kembali sedih pula lagi. Perlahan-lahan orang tua itu bangkit berdiri, lalu melangkah ke arah gambar yang tergantung pada dinding kamar. Dia ambilnya gambar itu dan dibawa ke pembaringan Xin Yang Kun, dan diperlihatkan kepada pemuda tersebut. Keluarga ku telah meninggal semua. Mertuaku, istriku, anak-anakku dan para pelayan dari keluarga ku. Inilah gambar mereka, katanya sedih. Xin Yang Kun menerima gambar itu serta melihatnya dengan teliti. Tampak Tan Ho bersama istrinya berdiri di belakang sepasang orang tua, yang duduk. Di atas kursi mewah. Di samping mereka berdiri empat orang anak kecil berpakaian indah dan anggun. Gambar itu diambil di depan sebuah gedung yang sangat indah mirip istana. Ahaha, kelihatannya Tuan memang keturunan orang kaya atau keturunan bangsawan, Xin Yang Kun memberi komentar setelah puas melihat gambar itu. Rumah yang ada di dalam gambar ini tentulah sebuah istana atau semacamnya itu. Saudara yang sungguh sangat teliti. Benar. Gedung yang ada di dalam gambar itu memang sebuah istana kecil tempat tinggal mendiang Perdana Menteri Lisu. Oh, kalau begitu Tuan Tan ini masih kerabat dari Perdana Menteri itu? Haha, aku, hik-hik, aku tahu sekarang. Keluarga Tuan Tuan itu dibunuh oleh pasukan Liupang, bukan? Tan Ho menggeleng. Bukan jawabnya tegas. Hei, bukan? Ah, lalu siapa kalau bukan mereka? Keh simsiau hiap Xin Yang Kun yang sudah agak sembuh dari mabuknya itu merasa heran. Ah, panjang sekali ceritanya, Tan Ho tertunduk Lisu sambil menghela nafas berulang-ulang. Kematian keluarga ku sungguh amat sengsara sekali. Kematian mereka cuma disebabkan oleh perebutan pusaka warisan keluarga. Aku mempunyai warisan pusaka yang ternyata juga diinginkan oleh banyak orang, diantaranya adalah keh simsiau hiap. Tapi semuanya dapat ku tanggulangi, selain, eh, panjang sekali ceritanya. Oh haha, bolehkah aku mendengarkan ceritamu itu? Tampaknya Tuan Tan mempunyai nasib yang sama dengan nasib keluarga ku, Xin Yang Kun bertanya dengan nada sedih pula. Mendadak pemuda itu juga teringat kepada ayah, ibu dan paman-pamannya yang terbunuh pula. Baiklah, nanti aku ceritakan kepada yang siau hiap. Tapi marilah kita minum-minum dahulu, agar yang siau hiap merasa lebih segar lagi. Tan Ho berkata sambil menuangkan arak ke atas cawan, lihat, matahari sudah hampir terbenam dan sebentar lagi bulan segera akan muncul. Siapa tahu malam ini kah simsiau hiap benar-benar datang, sehingga kita tak mempunyai kesempatan lagi untuk minum bersama. Baik, marilah tanda seru Xin Yang Kun yang mulai tertarik dan bersimpati kepada Tan Ho itu segera menyambar cawan yang disuguhkan kepadanya. Mereka lalu makan minum lagi sepuas-puasnya, sehingga rasa pusing yang semula telah hilang dari kepala Xin Yang Kun kini kembali menggayuti kepala pemuda itu lagi. Nah, kau, kau berceritalah. Matahari telah berhik. Bersembunyi sekarang. Bulan es segera MMM muncul, hik. Nanti tak ada kesempatan lagi kalau ke simsiau hiap dede-dede, datang, Xin Yang Kun yang telah mabuk lagi itu mengguncang-guncang lengan Tan Ho. Mulutnya yang berbau arak keras itu berkata serak dan gagap. Baiklah, yang siau hiap. Aku akan bercerita, Tan Ho yang ternyata tidak ikut mabuk itu berdiri perlahan. Kemudian sambil melipat lengannya di bawah punggung dia mulai bercerita. Sebelum para pemberontak sampai ke Kota Raja, Perdana Menteri Lisu telah berusaha menyelamatkan seluruh harta dan keluarganya dengan berbagai kera. Selain menyuruh delasan orang anak cucunya pergi meninggalkan Kota Raja dengan menyamar dan membawa harta sebanyak-banyaknya, Perdana Menteri Lisu juga menyelundupkan seluruh harta karun yang tak ternilai banyaknya. Harta karun itu diselundupkan melalui iring-iringan pengungsi yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Ternyata iring-iringan pengungsi itu tak pernah mencapai tujuannya. Mereka hilang entah di mana, seperti juga anak cucu Perdana Menteri Lisu yang lain. Semuanya tidak ada yang bisa menerobos kebuasan para pemberontak yang telah menguasai hampir seluruh negeri itu. Semua anak cucu Perdana Menteri Lisu yang menyamar telah dibantai habis dan seluruh harta yang dibawanya juga habis untuk rebutan. Hanya seorang yang tidak mengalami perlakuan seperti itu, yaitu Tan Hock dan keluarga yang dibawanya. Menantu Perdana Menteri Lisu itu dapat menyelamatkan diri bersama keluarganya, dan hidup mengasingkan diri di daerah Padang Ilalang yang sunyi. Dengan harta yang mereka bawa itu mereka membangun sebuah rumah di tempat terpencil tersebut. Mereka hidup bebas di tempat terasing itu selama bertahun-tahun tanpa mengalami gangguan dari siapapun. Malah petaka mengerikan yang menghabiskan seluruh keluarga itu justru karena olah Tan Hock sendiri. Ternyata biarpun sudah mendapatkan harta kekayaan yang sangat banyak dari mertuanya, Tan Hock masih selalu teringat pada harta karun yang diselundupkan oleh mendiang mertuanya itu. Beberapa kali ia keluar dari tempat persembunyiannya, mengembara seperti seorang pendekar untuk mencari berita tentang harta karun yang hilang itu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun Tan Hock mencari, tapi tak didapatkan juga harta itu. Berkali-kali Tan Hock menyusuri daerah pantai sebelah timur, karena khabarnya iring-iringan pengungsi itu mengambil jalan menyusuri pantai timur. Sehingga di daerah yang sering ia kunjungi itu namanya menjadi terkenal dan disegani orang. Akhirnya setelah kira-kira tiga tahun ia berkelana, Tan Hock bisa memperoleh berita tentang harta karun itu. Salah seorang prajurit yang mengawal iring-iringan itu ternyata masih hidup, biarpun tubuhnya cacat. Prajurit itu sebelum mati telah membuat sebuah peta pada sepotong emas yang ia dapatkan. Dari tumpukan harta karun tersebut, peta itu ia wariskan kepada anak laki-laki yang bekerja sebagai nelayan. Nah, pada suatu hari nelayan muda itu diketemukan oleh Tan Hock di tepi pantai bersama perahu dan teman-temannya. Perahu mereka baru saja dirampok ketika berlabuh di tempat itu. Para perampok tersebut mengambil semua harta mereka, termasuk hasil jerih payah mereka di laut. Yang paling disayangkan oleh nelayan muda itu ialah terbawanya sebagian dari benda warisan ayahnya yang berada di dalam buntalannya. Tan Hock menjadi curiga dan merasa aneh ketika mengetahui bahwa benda warisan yang dimaksudkan oleh nelayan itu adalah potongan emas. Sungguh mengherankan bila nelayan miskin seperti mereka mempunyai emas, apalagi berupa potongan yang cukup besar pula. Oleh karena itu malam harinya Tan Hock menculik nelayan muda tersebut serta memaksanya untuk bercerita tentang potongan emas yang dibawa oleh perampok itu. Karena takut nelayan itu mengatakan apa adanya, juga sisa potongan emas yang masih tertinggal di rumahnya. Akhirnya Tan Hock membeli potongan emas itu dari tangan si nelayan dan membawanya pulang. Potongan emas yang ada gambar petanya itu ia simpan dengan baik. Sekarang tinggal mencari potongannya yang lain. Ternyata rahasia penemuannya itu tidak tersimpan dengan baik. Entah bagaimana, ternyata Keh Sim Siaw Hiap yang tinggalnya di atas pulau yang tak jauh dari pantai tersebut, tahu pula tentang rahasia itu. Keh Sim Siaw Hiap yang mempunyai kegemaran mencari harta lalu membagi-bagikan kepada fakir miskin itu segera mencari Tan Hock. Dan itulah awal permusuhan antara mereka. Pertama-tama Keh Sim Siaw Hiap mengirim orang-orangnya untuk menggeledah seisi rumah Tan Hock. Biarpun mereka tak mendapatkan benda yang mereka cari, tapi orang-orang Keh Sim Siaw Hiap itu mengambil apa saja yang mereka ketemukan di rumah Tan Hock. Padahal pada saat itu Tan Hock sedang mengembara, mencari potongan emas lainnya. Baru setahun kemudian Tan Hock pulang. Hatinya marah sekali melihat rumahnya telah dirampok orang. Seorang diri Tan Hock pergi ke pulau Mengtu untuk meminta kembali sebagian hartanya yang dirampok oleh anak buah Keh Sim Siaw Hiap. Dalam perjalanannya ternyata Tan Hock juga menjumpai banyak orang-orang yang sakit hati dan ingin pergi membalas dendam kepada Keh Sim Siaw Hiap. Malahan beberapa orang di antaranya adalah kenalan dan sahabat baik Tan Hock sendiri. Mereka itu adalah Tio Lang beserta adik-adik seperguruannya dari Kim Leong Tiaw Kok. Lalu Tiat I Su Jin dari Kota Cayan, Jai Hwe atau At Beng Kwei, Pek P Siaw Kwei dan lain-lain. Bersama-sama dengan orang-orang itu serta masih banyak lagi yang belum dikenalnya, Tan Hock menemui Keh Sim Siaw Hiap di pulau Mengtu. Ternyata di tempat itu mereka disambut pula dengan meriah oleh Keh Sim Siaw Hiap dan sahabat-sahabatnya. Lalu terjadilah perang tanding yang amat hebat. Keh Sim Siaw Hiap mengatakan, siapapun dapat meminta kembali barangnya apabila bisa mengalahkannya. Tapi dari sekian banyak orang itu ternyata tak seorang pun yang mampu menjatuhkan Keh Sim Siaw Hiap. Jangankan Keh Sim Siaw Hiap sedang melawan anak buah atau sahabat-sahabatnya saja jarang yang bisa memperoleh kemenangan. Tan Hock pulang dengan tangan hampa. Hatinya terasa sakit dan penuh dendam. Tapi apa daya? Untunglah tidak semua hartanya kena rampok, sehingga ia dapat berdiri tegak kembali seperti semula. Dia lalu berusaha memperdalam dan mempertinggi ilmu silatnya. Ilmu pedang Jit Seng Kiam Hoatnya ia tekunis yang malam, sehingga akhirnya ia mampu menguasai ilmu itu melampaui tingkat kepandayan mendiang gurunya. Sementara itu keinginan hatinya untuk mendapatkan potongan emas yang lain semakin besar pula. Malahan maksud hatinya itu dikatakannya pula kepada sahabat-sahabatnya. Siapa tahu sahabat-sahabatnya tersebut dapat menolong atau tahu tempatnya. Benarlah. Pada suatu hari Jai HW atau At Beng KWI membawa Pek Pisyao KWI ke rumah Tan Ho. Penjahat cabul itu mengatakan bahwa tiga jago silat dari pantai timur, yang digelari orang dengan nama Tung Hai Sem Mo, sedang mencari Tan Ho untuk meminta potongan emas itu. Pek Pisyao KWI mendengar berita itu dari seorang pemilik penginapan yang pernah mereka tumpangi. Demikianlah, Tan Ho kemudian mengundang sahabat-sahabatnya untuk menghadapi Tung Hai Sem Mo. Tan Ho tidak berani main-main menghadapi Tung Hai Sem Mo, karena Tung Hai Sem Mo adalah murid kesayangan Tung Hai Tiau, Raja Wali Lautan Timur, Maharaja Bajak Laut yang sangat terkenal akan kekejamannya, kesaktiannya dan banyak pengikutnya. Dahulu bersama dengan Mendiang San Hek Ho, Harimau Gunung, dan Shingo Mokeci, Tung Hai Tiau disebut sebagai Semoke, si tiga jahat dunia. Semua sahabat-sahabat Tan Ho, seperti JHW atau Atbeng KWI, Pek Pisyao KWI, Hwi Chio dan Tio Lang sudah berkumpul di rumahnya. Rumah yang dibangun oleh Tan Ho di tengah-tengah padang ilalang yang sunyi dan terpencil. Mereka berkumpul dan bersiap-siap untuk menghadapi Tung Hai Sem Mo. Begitulah. Malam yang naas dan mengerikan bagi keluarga Tan Ho itu pun terjadilah. Kejadian itu berlangsung kira-kira satu setengah tahun yang lalu. Malam maut yang menghabiskan seluruh keluarga Tan Ho. Malam itu Tan Ho bersama para sahabatnya menunggu kedatangan Tung Hai Sem Mo dengan perasaan tegang. Di luar rumah udara sangat dingin sekali. Bulan yang tinggal. Sepotong itu pun tidak mau menampakkan wajahnya sehingga malam yang sunyi dan sepi itu semakin tampak gelap dan kelam. Sekelam hati orang-orang yang telah bersiap sedia untuk mengadu nyawa di dalam rumah itu. Tapi hingga lewat tengah malam Tung Hai Sem Mo belum juga menampakkan batang hidungnya, sehingga orang-orang yang sejak sore telah menunggu kedatangannya, menjadi gelisah sekali. Terutama adalah orang-orang yang memperoleh tugas di bagian luar rumah. Suasana yang sepi, udara malam yang kelewat dingin, nyamuk keparat yang menggigiti kulit mereka, Embun malam yang membasahi rambut dan wajah mereka, serta kejemuan yang mulai mengikis dinding hati dan kesabaran mereka, itu semua membuat mereka menjadi manusia yang sangat berbahaya dan ganas. Maka dari itu ketika di dalam kegelapan malam menjelang pagi itu ada lima bayangan manusia yang datang memasuki halaman rumah tersebut, mereka langsung menggempurnya tanpa menanya lebih dahulu siapa mereka. Pertempuran yang terjadi saat itu adalah pertempuran yang terdasyat yang pernah saya alami, Tan Hock melanjutkan ceritanya. Mereka hanya empat orang, karena salah seorang di antaranya cuma pelayan mereka yang telah tua dan sakit-sakitan. Tapi meskipun hanya empat orang, kepandaian mereka ternyata hebat sekali. Terutama orang yang buntung lengan kanannya. Jai HW atau At Beng KW yang melayani orang itu sampai kewalahan dibuatnya. Padahal orang buntung itu cuma memainkan goloknya dengan tangan kiri. Rumah terpencil di tengah padang ilalang, lalu lima orang tapi yang satu adalah kakek pelayan yang tua dan sakit-sakitan. Yang satu lagi buntung lengan kanannya dan membawa golok Shin Yang Kun yang mendengarkan penuturan Tan Hock itu sibuk mengingat-ingat di dalam hati. Sehingga cerita Tan Hock selanjutnya tak begitu ia perhatikan lagi. Tapi karena otak pemuda itu masih dipenuhi hawa arak, maka jalan pikirannya juga tidak jernih lagi. Oleh karena itu meskipun pemuda itu merasa ada sesuatu yang aneh pada cerita itu, yaitu seolah-olah ia merasakan bahwa ayahnya lah yang sedang bertempur melawan Tan Hock dan kawan-kawannya, tapi otaknya yang beku itu seakan tak bisa memikirkan dan menyadarinya. Sementara itu dengan tak mengurangi kewaspadaannya, Tan Hock melanjutkan ceritanya. Belum juga pertempuran itu dapat dilihat kalah menangnya, tiba-tiba dari jauh terdengar suara siulan nyaring mendatangi rumahku. Pikir kami, mereka itu tentulah rombongan dari orang-orang yang bertempur dengan kami itu. Tapi dugaan kami tersebut ternyata keliru sama sekali. Ternyata yang datang adalah Kehsim Siaw Hiap dan anak buahnya. Begitu datang Kehsim Siaw Hiap langsung menanyakan potongan emas itu kepadaku. Ketika ku jawab bahwa benda itu takkan ku berikan kepada siapapun juga, maka Kehsim Siaw Hiap menjadi marah besar. Tanpa memilih bu iu pendekar ternama itu membabat semua orang yang berada di tempat itu, yaitu para pendatang yang kami sangkatung Hai Semmo, kawan-kawanku, istri dan anak-anakku. Semuanya dibantai habis oleh Kehsim Siaw Hiap dan anak buahnya. Untunglah aku, Jai Hwe atau Atbeng Kwei, Pekpi Siaw Kwei, Hwi Chio dan Tio Lang dapat pergi meloloskan diri dari malapetaka itu, tanhok berhenti sebentar dan menghela nafas sedih sekali. Orangnya buntung lengan kanannya memegang. Golok, membawa pelayan tua sakit-sakitan larut. Malam, di rumah terpencil Chin Yangkun masih saja menundukkan mukanya sambil berpikir keras. Kini sama sekali ia tak mendengarkan cerita tanhok. Kami memang bisa menyelamatkan diri dari kebuasan Kehsim Siaw Hiap, tapi aku ternyata tak mampu menyelamatkan benda yang diperebutkan itu. Semula benda itu ku titipkan kepada salah seorang pelayanku. Tak taunya aku lupa sama sekali ketika semuanya bingung untuk menyelamatkan diri. Tanhok meneruskan ceritanya. Ketika keesokan harinya aku kembali, ku lihat pelayan itu juga sudah mati, dan potongan emas itu juga hilang. Aku benar-benar putus asa. Tapi untunglah kawan-kawanku mau membesarkan hatiku. Dengan sisa-sisa harta yang masih ada padaku, aku mengembara sampai ke dusun Homacun ini. Aku membuat rumah lagi dan berdagang segala macam di tempat ini. Usahaku berhasil dan aku menjadi kaya raya kembali. Tanhok menghentikan ceritanya untuk mengambil napas. Matanya menatap Chin Yangkun yang masih saja menunduk dengan kening berkerut itu. Tanhok mengira pemuda itu mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu dengan tergesa-gesa ia melanjutkan pula ceritanya. Tak ku sangka keparat Gahsim Siaw Hiap itu masih saja mencariku. Dikiranya aku masih menyimpan potongan emas itu. Beberapa hari yang lalu ia memerintahkan seorang anak buahnya kemari untuk meminta benda itu lagi. Kalau tak ku berikan ia akan mendatangi rumahku dalam dua-tiga hari ini. Dan malam ini adalah malam yang terakhir Tanhok menutup ceritanya dengan menggeram marah dan penasaran. Sementara itu keadaan Chin Yangkun yang mabuk itu sudah menjadi semakin membaik. Sejalan dengan berkurangnya pengaruh arak yang membelenggu otaknya, bertambah pula kesadarannya sedikit demi sedikit. Titik. Karena tangan kanannya buntung, ia memainkan goloknya dengan lengan kiri. Semuanya ada lima orang, tapi yang satu adalah pelayannya, sudah tua dan sakit. Sakitan, pemuda itu bergumam perlahan. Matanya memandang kosong ke depan, sementara dahinya yang lebar itu selalu berkerut-kerut karena sedang berpikir keras. Hai tiba-tiba Chin Yangkun berteriak keras sekali, sehingga Tanhok hampir terjatuh dari kursinya karena kaget. Dari atas pembaringannya tiba-tiba Chin Yangkun melompat turun. Tangannya menyambar leher baju Tanhok dengan cepat sekali, sehingga yang belakangan ini tak mampu lagi mengelakkan diri atau menangkisnya. Maka diain saat tubuh Takhok yang agak gemuk itu telah terangkat dari lantai. Ternyata ilmu silatnya benar-benar tak mampu melindunginya. Katakan lekas. Apakah orang yang buntung lengannya itu berkumis dan berjenggot lebat? Apakah lengan yang buntung itu masih baru balutannya? Apakah kakek pelayan itu sakit batuk? Apakah keempat orang yang bertempur dengan kalian itu bersenjatakan golok semuanya? Apakah, apakah rumah terpencil itu berada tidak jauh dari kota Taekwan? Apakah perumah itu, eh, rumah itu bergenting merah bagaikan air hujan? Pertanyaan itu meluncur dengan derasnya dari mulut Chin Yangkun. Karena kaget, bingung dan takutnya, Tanhok malah tak bisa menjawab apa-apa. Orang kaya itu cuma dapat mengangguk-angguk saja dalam cengkeraman tangan Chin Yangkun. Lalu, siapakah yang membunuh mereka sekali lagi? Pemuda itu berteriak. Kali ini agaknya kesadarannya telah benar-benar pulih kembali. Keh keh simsiau hiap Tanhok menjawab gagap. Kurang ajar. Keh simsiau hiap. Awas pembalasan Kuchin Yangkun menggeram dengan gigi berkerotan. Suaranya sungguh sangat menakutkan. Lalu tubuh Tanhok dilepaskannya begitu saja, sehingga orang itu sempoyongan mau jatuh. Siau hiap, kau dapat menunggu pembunuh biadab itu di sini. Dia mengatakan bahwa dia akan mengunjungi rumah ini untuk mengambil potongan emas itu. Akhirnya Tanhok ikut memaki pula, sekedar untuk menutupi atau mengurangi rasa kikuk yang disebabkan oleh keadaannya yang runyam tadi. Jika dipandang sepintas lalu, keadaan Tanhok tadi memang benar-benar tak masuk di akal. Sebagai seorang jago silat kelas 1 dan mempunyai banyak pengalaman pula, tak seharusnya dia ditangkap dan dikuasai oleh Chin Yangkun dengan demikian mudahnya. Di dalam kalangan persilatan ilmu pedang Jit Sengkiam Hoatnya selalu ditakuti lawan dan disegani kawan. Buktinya tokoh penjahat lihai seperti Jai Hwe atau Atbeng Kwe dan Pepi Siau Kwe tunduk pula kepadanya. Tetapi apabila dipikirkan lagi lebih mendalam, hal seperti itu memang tidaklah mengherankan. Dalam dunia persilatan memang berlaku sebuah hukum, Siapa lebih cerdik dan mencerotaknya, serta pandai dan tangkas menilai setiap keadaan yang dia hadapi, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Tentu saja yang dimaksudkan adalah jago-jago silat yang mempunyai tingkat kepandaian seimbang, atau tingkat kepandaian mereka terpaut tidak begitu banyak. Dapat diibaratkan sebagai dua orang jago silat yang mempunyai guru sama, ilmu sama dan kemampuan tubuh sama. Belum tentu dengan kondisi yang semua sama seperti itu lantas tidak ada yang kalah atau menang bila mereka dipertandingkan. Niscaya jago silat yang lebih cerdik dan punya otak yang lebih encerlah yang akan memperoleh kemenangan. Sebab jago silat yang cerdik akan selalu bisa mencari keuntungan dalam setiap kesempatan, betapapun kecilnya, kemudian memanfaatkannya untuk mendapatkan kemenangan. Hal itu dapat dibuktikan tadi oleh Yang Kun. Ketika mengecoh dan mengalahkan lawan-lawannya dalam tempo yang amat singkat. Pertama, ketika Chen Yang Kun melemparkan JHW atau Atbank KWI ke dalam sungai. Padahal seperti halnya Tan Hock, hantu cabul itu mempunyai kepandayan yang amat tinggi pula. Jelek-jelek dia adalah tangan kanan San Hekho pada sepuluhan tahun yang silam. Tapi pagi tadi hantu cabul itu sangat meremahkan kemampuan Chen Yang Kun, sehingga dia menjadi lengah. Dan kelengahan tersebut tak disiasiakan oleh pemuda yang sangat cerdik dan berbakat itu. Coba hantu cabul itu mau berhati-hati dan melawan dengan penuh kewaspadaan belum tentu Chen Yang Kun mampu menundukannya dalam sepuluh atau lima belas jurus. Begitu juga halnya yang dialami oleh Pek P. Siow KWI dan beberapa orang kawannya di dalam pendapat tadi. Mereka juga lengah karena terlalu meremahkan orang yang telah sempoyongan karena mabuk. Mereka kurang memperhatikan pertahanan tubuh sendiri, sehingga mereka kecolongan setelah lebih dulu terpedaya oleh kecerdikan Chen Yang Kun. Padahal untuk melawan mereka semua bagi Chen Yang Kun benar-benar sangat berat. Biarpun mungkin dapat menang, tapi kemenangan itu tentu ia dapatkan dengan memeras keringat dan mengerahkan segenap kekuatannya. Demikian pula yang terjadi pada Tan Ho tadi. Coba perasaannya belum dipesonakan oleh kehebatan-kehebatan Chen Yang Kun ketika menundukkan Pek P. Siow KWI dan teman-temannya di pendapat itu. Mungkin ia tidak mudah terkecoh oleh serangan mendadak Chen Yang Kun tadi. Tapi karena nyalinya belum-belum sudah gentar, ditambah pula dengan keteledorannya sendiri, maka untuk sesaat ketangkasannya seperti hilang dari tubuhnya. Dan waktu yang hanya sesaat itu telah dilihat dan dipergunakan oleh Chen Yang Kun. Akibatnya seperti orang yang kena sihir, Tan Ho dengan mudahnya diringkus oleh Chen Yang Kun. Padahal dibandingkan dengan yang lain, kepandaian Tan Ho adalah yang paling unggul. Dalam keadaan biasa mungkin tak mudah bagi Chen Yang Kun untuk mengalahkannya. Apalagi dalam keadaan dirinya mabuk seperti tadi. Tiba-tiba seorang penjaga masuk dengan tergesa-gesa. Air mukanya tampak tegang ketika memberi laporan kepada Tan Ho. Cuan mereka sudah datang. Siapa? Kehsim siow hiap Tan Ho terkejut. Benar-benar terkejut dia. Penjaga itu mengangguk dengan gugup. Ya ya. Di mana Jai Hwe atau At Beng Kwe dan yang lain-lain semua telah berada di halaman depan menemui mereka. Bagus Tan Ho tersenyum. Hilang semua kekhawatirannya dan kini timbul pula kembali rasa kepercayaannya pada diri sendiri. Sekejap di lirinya pemuda yang berada di dekatnya, tapi betapa kagetnya ketika Chen Yang Kun sudah tidak ada lagi di dalam kamar itu. Hi, kemana dia? Tuan, Tuan maksudkan pemuda yang bersama Tuan Tan tadi? Bu, bukankah dia telah melompat keluar jendela sejak tadi penjaga itu menjawab. Wah! Tan Ho segera berlari keluar dan diikuti pula oleh penjaga itu. Keduanya lari menerobos halaman tengah dan kemudian meloncat menaiki tangga pendapa bagian belakang. Dan tempat itu telah terdengar suara percakapan mereka, sehingga Tan Ho segera mengerahkan ginkangnya untuk melintasi antai pendapa yang luas. Tan Ho membuka pintu pendapa, lalu matanya menatap ke halaman depan. Di dalam penerangan cahaya obor dan lampu halaman, dilihatnya Jai Hwe atau At Beng Kwe dan kawan-kawannya tengah berhadapan dengan tujuh orang tamu, yang terdiri dari lima orang pengemis Tiatung Kaipang dan dua orang gadis berpakaian serba hitam. Tapi Tan Ho tak melihat Chen Yang Kun di antara mereka, begitu pula dengan kesim siau hiap. Agaknya pendekar dari Pulau Mengtu itu belum mau menampakkan dirinya. Tan Ho bergegas turun ke halaman, menyebabkan para penjaga yang telah mengepung tempat itu. Jai Hwe atau At Beng Kwe dan kawan-kawannya juga melangkah ke samping untuk memberi jalan, sehingga Tan Ho dapat langsung berhadapan muka dengan para tamunya. Haha! Pendekar Li, akhirnya keluar juga kau salah seorang tamunya yang tidak lain adalah Tiatung Lokai menyapa kedatangan Tan Ho dengan tersenyum. Pendekar Li? Mengapa para pengemis itu memanggilnya Pendekar Li Chen Yang Kun yang ternyata bersembunyi di atas genting pendapa itu berkemak kemik dengan bingung. Tadi pemuda itu bergegas meloncat keluar begitu mendengarkah sim siau hiap telah datang. Tapi sesampainya di halaman depan dia hanya melihat Tiatung Lokai, Tiatung Sulo dan, dua orang gadis yang dulu pernah berkelahi dengan dia di tempat para pengungsi. Karena tidak ingin bentrok lagi dengan gadis-gadis tersebut, apalagi ke sim siau hiap ternyata juga belum tiba maka dia segera bersembunyi di atas genting. Dari tempat tersebut dia akan segera mengetahui kalau ke sim siau hiap datang, HMM, apa maksud kalian ma'iem malam datang ke rumahku? Siapakah kalian? Hahaha, kau tidak usah berpura-pura dan berbelit-belit di depanku. Kau tidak usah mengganti namamu dengan Tan. Hok segala. Dimanapun kau bersembunyi kami tentu mengetahuinya. Nah, lekaslah kau berikan benda itu. Benda apa yang kau maksudkan? Kurang ajar. Engkau masih juga mau melawan? Haha, baiklah, kelihatannya pun masih mengandalkan pengawal-pengawalmu yang banyak ini, Tia Tung Lokai menyiapkan tongkat besinya. Suyo. Hajar mereka teriak orang tua itu. Tia Tung Sulo cepat melangkah ke depan dan Ngo Kui Sui segera menghadang mereka. Lalu terjadilah pertempuran dasyat di antara mereka, empat melawan lima. Tia Tung Sulo memegang tongkat besi sementara Ngo Kui Sui bersenjatakan ruyung besar bersegi delapan. Mereka bertempur dengan keras dan kasar. Nah, sekarang siapa yang akan melawan aku? Apakah kau sendiri, pendekar Li Tia Tung Lokai menantang? Tidak perlu. Biarlah aku saja yang menghadapi tongkat besi Muhyichiyo Tuseng meloncat ke depan dan melintangkan tombaknya di depan Tia Tung Lokai. Haha, bagus. Hui Chiyo Tuseng rupanya. Ayo. Tapi berhati-hatilah menghadapi ilmu tongkatku. Aku takut kau takkan tahan menghadapinya. Tanda petik. Hui Chiyo tidak menjawab ejekan itu, tapi langsung menikamkan ujung tombaknya ke dada lawan. Wuut. Tia Tung Lokai cepat menangkisnya dengan tongkat besi. Traang. Dan bunga api memercik ke udara. Selanjutnya mereka bertempur dalam tempo yang sangat cepat dan seru. Dua orang gadis berpakaian serbah hitam itu menghunus pedang dari pinggang masing-masing, lalu maju pula ke tengah arna. Keduanya telah bersiap-siap untuk turun tangan. Tapi dari pihak pendekar Li atau Tan Hok, maju pula pepi Siaw Kwei dan Lemwi. Kedua orang pengawal pilihan dari pendekar Li ini juga sudah mencabut senjata masing-masing, yaitu pedang dan golok. Tanpa banyak omong lagi mereka berempat langsung juga bergebrak dengan sengit. Pendekar Li melangkah ke samping, mencari tempat yang lapang untuk mengawasi pertempuran tersebut. Jai Hwe atau At Beng Kwei mengikuti pula di sampingnya. Sambil menonton mereka memperhatikan seluruh halaman di depan mereka. Di pojok-pojok yang gelap atau di bawah atap-atap bangunan yang agak terlindung. Mengapa Kih Sim Siaw Hiap belum juga menampakkan dirinya? Apakah yang dikatakan oleh cecunguk-cecunguk itu sebelum aku datang? Apakah Kih Sim Siaw Hiap memang belum datang pendekar Li bertanya kepada Jai Hwe atau At Beng Kwei? Hantu cabul itu menggeram menahan marah. Katanya titik bangsat itu baru akan muncul setelah dia yakin bahwa benda itu benar-benar tidak diberikan kepadanya. HMMM, eh, di mana pemuda itu? Yangkun? Entahlah, aku pun mencarinya pula. Dia sudah lebih dulu keluar ketika mendengar laporan penjaga kepadaku. Memang dialah satu-satunya andalan kita untuk menghadapi Kih Sim Siaw Hiap. Bocah itu memang lihai bukan main. Arak yang ku beri obat pemabuk itu hampir-hampir tidak berpengaruh sama sekali terhadap dirinya. Hampir saja aku dibunuhnya di dalam kamar tadi. Aku juga heran, dulu ayah dan pamannya tidak seberapa kepandainya. Dengan mudah kita menaklukan mereka. Eh, eh, lihai hiap, benarkah anak itu putra orang Sitchin itu? Aku melihat dengan metu kepalaku sendiri dia menangisi mayat ayahnya ketika aku kembali ke rumah untuk mencari pelayan yang kutitipi potongan emas itu. Malahan kutunggu dia sampai selesai menguburkan mayat tayah dan pamannya. Maka dari itu aku lantas mengenalinya ketika kemarin aku menyelidiki sendiri ke rumah Kamlojin, pendekar Li menjawab dengan yakin. Wah, apabila demikian anak itu sungguh sangat berbahaya bagi kita, Jai HW atau At Beng KWI menyahut dengan perasaan khawatir. Jangan takut. Rahasia itu hanya kita dan Kesim Siaw Hiap sendiri yang mengetahuinya. Nah, kalau kedua orang itu sudah dapat kita adu satu sama lain, apa yang mesti ditakutkan lagi? Siapa saja yang akan mati di antara mereka berdua tidak menjadi masalah lagi bagi kita. Kedua orang itu lalu berdiam diri kembali, matanya mengawasi jalannya pertempuran. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan Hui Chiyo Tuseng yang bertempur dengan Tia Tung Lokai di tempat yang agak gelap di pojok halaman. Pendekar Li dan Jai HW atau At Beng KWI bergegas menghampiri, tapi sudah terlambat. Tampak oleh mereka Hui Chiyo Tuseng sudah terhuyung-huyung ke belakang sambil mendekat perutnya yang tertusuk oleh tombaknya sendiri. Darahnya mengucur dengan dras dari sela-sela jarinya. Sekejap orang itu menoleh ke arah Pendekar Li yang datang, tapi sesaat kemudian tubuhnya telah terjerembap ke tanah dan mati. Hahaha titik ayo siapa lagi yang akan melawanku? Kau Pendekar Li? Lewati dulu mayatku Jai HW atau At Beng KWI menyerang dengan tangkai huncuenya. Traang! Tia Tung menangkis dengan tongkat yang dibawanya. Mereka sama-sama tergetar mundur, hanya kakek pengemis itu menjadi kaget ketika telapak tangannya terasa panas bagai terkelupas kulitnya. Gila! Ketua Tia Tung Kai Pang Bagian. Selatan itu mengumpat di dalam hati. Kelihatannya dia memperoleh lawan berat kali ini. Memang, Jai HW atau At Beng KWI tidak bisa dipersamakan dengan Hui Chiyotuseng. Hantu cabul ini selain mempunyai kepandayan yang lebih tinggi, orangnya pun lebih licik dan berbahaya. Huncuenya yang biasa untuk mengisap tembakau itu kadang-kadang tidak berisi tembakau yang nikmat untuk diisap, tapi berisi racun memabukan yang sangat berbahaya bagi lawannya. Dan lubang pipanya yang panjang ini kadang-kadang tidak hanya berisi kerak tembakau saja tetapi seringkali juga berisi jarum-jarum beracun yang sangat mematikan. Maka dari itu Tia Tung Loka juga tidak ingin terjebak oleh senjata lawan yang aneh tersebut. Dari mula bergerak pengemis tua itu selalu mengambil jarak dengan Jai HW atau At Beng KWI. Selain ia lebih beruntung dengan senjatanya yang lebih panjang, ia pun dapat selalu berjaga-jaga terhadap serangan mendadak hantu cabul itu. Siapa tahu hantu cabul tersebut secara tiba-tiba meniupkan asap pipanya, atau siapa tahu hantu cabul itu mendadak melepaskan jarumnya? Oleh karena itu pertempuran mereka benar-benar alot dan hati-hati sekali. Sementara itu di kalangan lain, yaitu di dalam arna Tia Tung Sulo, agaknya pertempuran juga sudah akan berakhir. Gou Kui Sui yang baru saja terluka oleh pukulan Xin Yang Kun itu memang bukanlah lawan yang seimbang bagi Tia Tung Sulo. Biarpun jumlahnya lebih banyak tapi tingkat kepandayan mereka memang masih berada di bawah Tia Tung Sulo. Sudah berkali-kali terlihat beberapa orang di antara anggota Gou Kui Sui terkena hantaman tongkat besi lawannya. Sedangkan di kalangan yang lain lagi, keadaannya juga sama saja. Lam Hui yang tinggi besar dan juga memegang golok raksasa itu ternyata juga tidak berdaya menandingi kegesitan gadis yang jauh lebih kecil dan kelihatan lemah itu. Tubuhnya yang besar itu justru kelihatan sangat kaku dan lamban untuk menghadapi keterampilan dan kelincahan lawannya. Beberapa kali ia menjadi salah tingkah, sehingga akhirnya tubuh yang kokoh kuat itu malah menjadi bulan-bulanan lawan. Yang agak berimbang dan setanding adalah perkelahian antara Pekpi Siow Kui melawan gadis berbaju hitam lainnya. Gaya pertempuran mereka sama, yaitu sama-sama gesit, sama-sama lincah dan sama-sama menggunakan pedang. Cuma bedanya, ilmu pedang Pekpi Siow Kui tampak ganas dan penuh tipu musliat, sementara ilmu pedang lawannya lebih bersifat lembut, indah tapi kokoh dan mantap. Oleh karena itu dalam waktu singkat pertempuran di antara mereka sulit diramalkan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Aduh tiba-tiba lem hui yang sedari tadi telah jatuh di bawah angin itu berteriak kesakitan. Pedang lawannya telah menggores sepanjang lengan kanannya, sehingga golok yang dia pegang terlepas dari tangannya. Otomatis pertempuran berhenti, karena iawannya juga tidak berusaha untuk mengejar dia. Sebaliknya gadis itu justru pergi bergabung dengan kawannya yang bertempur melawan Pekpi Siow Kui. Sehingga hantu cantik itu kini harus melawan dua orang sekaligus. Kurang ajar pendekar Li mengumpat-umpat. Tapi sebelum pemilik rumah itu terjun ke dalam arna pertempuran, Lagi-lagi terdengar teriakan Ngo Kui Sui yang silih berganti. Satu persatu anggota Ngo Kui Sui itu berjatuhan ke tanah di bantai Tia Tung Suu. Gila sekali lagi pendekar Li mengumpat keras sekali, ku bunuh kalian semua. Orang kaya itu menghunus jit sengkiamnya, pedang tujuh bintang. Dalam keremangan Sinarobor tampak tujuh buah permata yang menempel pada batang pedang itu gemerlapan seperti bintang pagi. Lalu sambil berteriak keras. Pedang itu diayun ke depan sehingga mengeluarkan suara mendesing yang keras sekali. Perbawanya sungguh menakutkan. Pendekar Li meloncat ke samping Pekpi Siow Kui. Pedangnya yang gemerlapan itu menyontek ke atas, ke arah pedang gadis berbaju hitam yang sebelah kiri, sedang tangan kirinya menyambar pergelangan tangan gadis lainnya. Sekali gebrak pendekar Li menyerang kedua orang lawan dari Pekpi Siow Kui sekaligus. Gerakannya memang cepat dan sigap, suatu pertanda kalau ilmunya sudah matang dan mantap. Ternyata kedua orang gadis berbaju hitam itu mengenal bahaya pula. Mereka segera mengelap dengan meloncat mundur, karena keduanya tahu bahwa tenaga mereka masih kalah jauh bila dibandingkan dengan tenaga dalam pendekar Li. Benturan-benturan di antara mereka hanya akan melemahkan kekuatan mereka saja. Satu-satunya jalan bila mau berhadapan dengan pendekar Li hanyalah dengan kegesitan mereka saja. Selakanya pihak cuan rumah dibantu oleh Pekpi Siow Kui yang mempunyai kelincahan setaraf dengan mereka, sehingga sedikit banyak hantu cantik itu dapat membantu pendekar Li untuk mencegat gerakan-gerakan mereka. Benarlah, sebentar kemudian kedua gadis itu telah terdesak dengan hebat. Untunglah Tiatung Sulo sudah selesai membereskan lima orang lawannya, sehingga ketika mereka melihat kesukaran yang dialami oleh kedua orang temannya tersebut, mereka segera datang menolong. Kini pertempuran menjadi lebih seru lagi. Dua orang melawan enam orang. Tapi Jit Sengkiam Hoat dan pendekar Li memang hebat sekali. Hampir semua unsur gerakannya yang cepat dan mantap itu mengambil dasar segi empat. Baik gerakan-gerakan kakinya maupun gerakan-gerakan pedangnya. Memang ilmu pedang tersebut diciptakan oleh penciptanya. Berdasarkan kedudukan bintang tujuh yang selalu muncul di langit pada lewat tengah malam itu. Sementara itu pertempuran antara Tiatung Lokai melawan JHW atau Atbeng KWI, semakin lama semakin seru. Meskipun hanya satu lawan satu, tapi pertempuran mereka tidak kalah ramainya dengan pertempuran antara pendekar Li yang dibantu oleh Pak Pisiau KWI dengan Tiatung Sulo yang dibantu oleh dua orang gadis berbaju hitam-hitam itu. Tiatung Lokai yang sudah tua dan banyak pengalaman itu bertempur dengan hati-hati sekali. Tongkat besinya menyambar-nyambar ke arah lawan untuk menahan agar lawannya tidak terlalu dekat dengan dirinya. Tongkat yang tidak begitu besar itu menghantam, memotong, menolak dan menyapu lawan dengan keras dan kuat. Ternyata lawannya, JHW atau Atbeng KWI, tidak kalah pula cerdiknya. Karena tak bisa bertempur dalam jarak dekat, sehingga huncuenya tak bisa ia pergunakan dengan baik, maka hantu cabul itu segera mengobral asap mautnya. Malahan sering-sering, di antara asap tembakaunya yang bergulung-gulung itu, JHW atau Atbeng KWI menyelipkan serangan jarum rahasianya. Ternyata care yang dilakukan oleh JHW atau Atbeng KWI ini memang benar-benar menyulitkan Tiatung Lokai. Bagaimanapun juga, hembusan asap dan luncuran jarum-jarum rahasia itu ternyata lebih jauh dan lebih luas daya jangkaunya daripada tongkat besi Tiatung Lokai. Sehingga lambat laun pengemis tua itu terpaksa hanya sibuk untuk menghalau dan mengelakkan serangan asap dan jarum rahasia tersebut, sedikit pun tak ada kesempatan lagi untuk membalas. Tentu saja keadaan tersebut membuat Tiatung Lokai terjatuh di bawah angin. Hehehe, pengemis tua yang malang, kini giliranmu untuk menghadap kepada Giam Loong. Kau tadi telah membunuh temanku, sekarang akulah yang ganti membunuhmu. Tanda petik. Persetan kau aduuh. Sedikit saja pengemis itu memecah perhatiannya, sebatang jarum yang dilepaskan oleh JHW atau Atbeng KWI menancap di atas sikunya. Tentu saja hal itu membuat Tiatung Lokai semakin mendongkol dan marah, sehingga gerakannya pun semakin ngawur dan sia-sia. Hehehe, kau jangan terlalu bernafsu begitu, pengemis tua. Ingatlah tubuhmu yang sudah waktunya pensiun itu. Belum-belum sudah kehabisan napas kau nanti, atau jangan-jangan tubuhmu tak mau menuruti perintahmu lagi nanti. Hehehe, semangat besar, tapi tenaga, apa daya? Huahaha, JHW atau Atbeng KWI tertawa terbahak-bahak untuk memanasi perut lawannya. Babi, anjing, keparat, aduuh.